Pembesar akibat diterjang angin puting beliung di Kabupaten Cianjur, sedikitnya 20 rumah rusak berat dan 25 rumah rusak ringan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun warga yang terdampak angin puting beliung terpaksa mengungsi ke rumah saudara dan gedung sekolah. Beginilah kondisi rumah-rumah warga di Kampung Asem, Desa Sukaluyu, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, yang porak-poranda diterjang angin puting beliung minggu sore. 45 rumah warga di kedua kampung, yaitu Kampung Asem dan Pasir Gede, porak-poranda disapu angin puting beliung. Petugas gabungan dari TNI Polri, BPBD, dan PMI diterjunkan untuk membantu warga membersihkan puing-puing bangunan yang terdampak angin puting beliung. Tercatat ada 20 rumah warga yang rusak berat. Kerusakan terjadi pada dinding rumah yang jebol, atap rumah pun jebol diterjang angin puting beliung. Selain itu, ada rumah semi-permanen warga yang hancur, dan 25 rumah warga yang rusak ringan dengan genteng yang berterbangan saat terjadinya angin puting beliung. Kini warga terdampak angin puting beliung yang rumahnya rusak berat, terpaksa mengungsi ke rumah saudara mereka ataupun ke sekolah paut. Yang terdampak oleh angin ini ada 45 kurang lebih penghitungan dari hasil cek di lapangan, dan yang berat 20, yang sedang 20, sisanya ringan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Aris Dewan, Bandung TV